Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Sebelum kita berdoa, marilah mendengarkan firman Allah di dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara dengan akal budi dan kehendak bebas yang dianugrahkan Tuhan pada kita, kita diberikan anugrah untuk membuat rancangan-rancangan keputusan-keputusan berdasarkan logika ataupun pertimbangan kita atas masa depan. Itu semua kita buat dan kita rancang dengan begitu hati-hati dan teliti. Tetapi sadarlah saudara-saudara bahwa pada akhirnya yang berwenang untuk mewujudkan itu semua hanyalah Tuhan. Tuhan yang menjadi satu-satunya penentu jalan kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersandarlah kepada Allah dan percayalah akan tuntunan tangannya. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segenap perlindunganmu. Kami bersyukur Tuhan, engkau mengingatkan kami pada hari ini bahwa hanya keputusanmu sajalah yang seharusnya berkuasa dan terlaksana dalam kehidupan kami. Sakit ataupun sehat, masa depan kami serahkan semuanya kepadamu. Demikianlah kami menyerahkan dan berharap ya Tuhan, engkau hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Sertailah mereka ya Allah, hadirlah di dalam pergumulan mereka. Supaya saudara-saudara kami ini melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kiranya engkau menuntun para tenaga medis dan relawan. Berkatilah mereka Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Berkatilah Tuhan agar mereka semua senantiasa diberikan kesabaran dan komitmen dalam menjalani tugas ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berjuang mencari pekerjaan ataupun menjalankan usaha di situasi seperti sekarang ini. Sertailah ya Tuhan agar saudara-saudara kami ini dapat melihat belas kasihan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan atas karuniamu. Terima kasih Tuhan atas pelindunganmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.